Jelang bergulirnya Liga 1 musim depan, sejumlah tim melanjutkan manufor dalam membetangkan amunisi baru. Satu di antara yang masih bergerak agresif ialah Passive Bandung. Kabar terbaru menyebutkan bahwa klub kesayangan Boboto ini tengah membidik striker milik Bali United, lebih liandri. Sebagai mana yang diketahui, Maung Bandung terus memperbaiki kedalaman sekuat guna mengarungi Liga 1 musim depan. Sejumlah amunisi anyar berdatangan untuk menjadi bagian Maung Bandung. Namun tim biru barat ini nampaknya belum puas untuk terus menggelontorkan dana mereka. Santar beredar rumor bahwa Maung Bandung berkeinginan untuk mendatangkan tenaga baru yang beroperasi sebagai striker. Adalah bomber Serdadu Tridatu, lebih liandri yang mulai dikait-kaitkan dengan tim asal kota kembang tersebut. Rumor ini semakin menyeruak setelah Timor ex-Timor Borneo FC ini mengunggah sebuah foto dirinya sedang berjabat tangan dengan Timor ex-Timor pemain Persib, Michael Asien. Suatu kebanggaan pernah bermain satu lapangan bersama legend Chelsea dan Real Madrid Michael Asien foto ini akan selalu aku kenang. Dan satu kebanggaan sendiri bisa cetak gol pada pertandingan ini. Guni caption unggahan lebih melalui Instagram resmi pribadinya. Senin 31 atau 2022, postingan ini bak menjadi kode yang menyiratkan Lerbi mulai mendekat ke Biru Barat. Unggahan sang bomber banyak mendapatkan komentar dari netizen. Tak sedikit yang berharap dan mengucapkan selamat datang di Persib Bandung kepada Lerbi, meski pada kenyataannya, warta tersebut baru sekedar rumor. Bukan menjadi rahasia lagi jika menit bermain ex-pemain Timnas Indonesia ini kian menipis di tim Pulau Dewata.